Terima kasih Anda masih bernama kami di CNN Indonesia Sport. Pemenang Olimpiade Eropa Barcelona 1992, Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma merasakan sensasi bermain bulu tangkis di atas ketinggian 17.500 kaki menggunakan pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara. Berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Pangkalan Udara Adi Sumarmu, Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma bermain bulu tangkis di pesawat Hercules selama kurang lebih 40 menit. Pengalaman pertama pengantin bulu tangkis ini terjadi dalam kegiatan yang diselenggarakan TNI Angkatan Udara pada hari Rabu 3 Juli 2019. Tadi pengalaman yang luar biasa ya, di saat saya bisa bermain bulu tangkis di atas pesawat di atas ketinggian 17.000 kaki kalau nggak salah. Jadi betul-betul berbeda sekali, kalau biasanya di lapangan atau di darat ya, kita kan lebih stabil. Kalau di atas tuh ya ada goyangan, lalu juga oksigen juga tipis ya. Jadi kita juga harus jaga keseimbangan badan juga. Otomatis pasti jauh lebih susah, tapi ini satu penghargaan dan betul-betul pengelolaan luar biasa sekali buat kami berdua. Seperti buat nostalgia pada masa kejayaan yang dahulu, Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma sangat senang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Hal ini bisa memacu semangat kepada anak muda agar terus berprestasi. Ini sejalan dengan harapan Kepala Staff Angkatan Udara, Matsekal Yuyusutisna. Kesempatan bermain dari atas ketinggian ini merupakan hadiah dari TNI Angkatan Udara kepada pasangan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang 27 tahun lalu membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Kegiatan tersebut diharapkan menginspirasi anak muda bisa terus mengembangkan diri dan menggali potensi untuk diri sendiri dan kemajuan bangsa. Aditya Asani, Andika Surahmanto, Solo